. Pengamat politik dan pemerintahan, Rocky Gerung memberikan komentar satir terhadap pembongkaran rumput Jakarta International Stadium atau JAS. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, rumput di Stadion JAS tidak memenuhi standar FIFA dan akan diganti semuanya untuk bisa menggelar Piala Dunia U-17 2023. Menanggapi hal tersebut, Rocky menyebut oknum yang sedang cemas jika kalah. Sebelumnya, Basuki bersama Ketum PSSI Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meninjau langsung kondisi rumput di stadion tersebut. Diketahui, Menteri Basuki melakukan inspeksi JAS bersama Erick Thohir dan Heru Budi Hartono. Basuki mengatakan, berdasarkan cermen karya Rama Prima, Kamal Mustakim, perusahaan yang mengurus rumput stadion GBK, rumput di JAS harus diganti semuanya. Lebih lanjut Basuki mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah renovasi terhadap fasilitas di JAS, termasuk akses masuk dan keluar stadion yang saat ini hanya satu pintu. Terima kasih telah menonton!